Hai bunda nganya, apa yang bisa menyebabkan ibu yang sedang hamil mengalami penurunan penglihatan? Sebenarnya ada beberapa hal, tapi itu umumnya tidak berhubungan langsung dengan kehamilannya. Yang penting ibu pahami bahwa misalnya ibu sudah memakai kacamata, apakah sudah rutin untuk dicekkan kacamatanya? Nah, jadi jangan-jangan memang sebelum hamil sudah lama tidak cek kacamata, waktu hamil merasa buram. Jadi itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehamilannya, memang kacamatanya sudah berubah, belum dicek. Itu yang pertama. Yang kedua, saat hamil apakah ada sakit yang diderita? Nah, paling sering pada ibu hamil sakit adalah satu, darah tinggi atau bisa sampai terjadi preeklamsi atau eklamsi. Yang kedua, diabetes pada kehamilan. Dua hal ini memang sering menyebabkan gangguan yang berat pada penglihatan. Pada eklamsi atau preeklamsi, darahnya tinggi sekali, tekanannya, itu menjadi gangguan pada sirkulasi di retina mata. Itu akan menyebabkan penglihatan ibu akan sangat terganggu. Bahkan bisa saja pada saat tensinya tinggi sekali itu, ibu-ibu akan mengalami buta. Buta artinya penglihatannya sangat sekali buruk. Yang tadi saya sebut buta, itu bukan buta total, tetapi suatu saat pelan-pelan dia akan recovery. Kemudian yang kedua tadi saya sebut sebagai diabetes pada saat kehamilan. Kondisi gula yang tinggi saat hamil, itu membuat lensa mata itu juga berubah komposisinya. Gula itu secara alami, di dalam tubuh atau di dalam sel, itu akan menarik air. Dengan menarik air yang banyak ke dalam sel, otomatis lensa pada manusia itu akan berubah strukturnya. Kekuatan lensanya akan berubah, sehingga kadang-kadang ibu yang hamil dengan diabetes, itu penglihatannya akan turun. Biasanya kalau gulanya terkendali, baik, dia akan recovery juga. Memang sulit dipastikan misalnya apakah beberapa hari akan sembuh, tidak bisa kita pastikan. Tapi biasanya akan recovery di dua minggu awal, itu belum full, tapi belum full. Kemudian nanti biasanya akan membaik setelah kira-kira tiga bulan. Terima kasih telah menonton!